Hari ini kita mau belajar bareng lagi nih teman-teman nih Ya belajar bareng apa sih? Tentang tanaman Karena tahun ini kita ngebahas tentang tanaman ya Nah sekarang hari ini kita punya bintang tamu Atau narasumber yang luar biasa ahlinya dalam tanaman Nah ini dia nih mas Bon Wah udah pake topi disana sepertinya ini ya mas Bon ya Panas ya Halo Halo mas Bon Wah ini teman-teman Teman-teman Luar biasa Oke mas Bon sebelum kita ke materi tanaman nih Mungkin teman-teman juga penasaran nih tentang tanduria itu apa sih mas Bon? Boleh dijelaskan Halo teman-teman Dan disini mas Bon akan memperkenalkan tanduria Jadi fokusnya di tanduria kita anak-anak yang seumuran mas Bon Yang masih muda-muda umurnya 20-25 lah ya Cuman mas Bon yang di atas 25 mungkin ya Nah kita pengen ngajak teman-teman yang ada di Indonesia Termasuk teman-teman yang ada kebanyakan emang dari Jabodetabek Untuk belajar bertanam sendiri di rumah Jadi halaman rumah kita yang meskipun sempit kita bisa menanam disana Nah tujuan dari tanduria pengen bikin teman-teman yang ada di rumah bisa menanam dan bisa panen Bisa makan apa yang sudah ditanam di rumah sendiri gitu Oke halo adik-adik disini ada yang mau jalan-jalan dulu Ayo jalan-jalan yuk Yuk ke penyaan Mas Bon yuk Dilihat ya di HP-nya ya Ini tanaman apa? Ayo Tanaman apa yuk? Strawberry Di sini kita punya strawberry juga Dan kita tanam Bisa setiap hari kalau tanaman kita cukup ya Bisa setiap hari kita makan strawberry langsung dari depan rumahnya Jadi kita gak perlu beli sebenarnya Teman-teman bisa makan tiap hari Kalau mau nanam di rumah Nanam ya kita punya banyak loh Mas Bon punya banyak nih Ini ada yang di sini Ada yang di sini juga Ini banyak strawberry Cuman butuh tempat yang sempit Teman-teman Nanti minta ke mamanya ya Butuh tempat yang sempit untuk bisa nanam strawberry Butuh tempat yang sempit ya Bukan yang lemas ya Iya ini tumpuk-tumpuk kita bisa Jadi ada yang di atas ada yang di bawah Di belakangnya Mas Bon Ada tanaman apa? Ada yang bisa tebak? Jaluk 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 Tau tahu ya Nah Sepertinya menanam juga nih teman-teman nih Wah Iya Hebat-hebat semua nih Nah ini jeruk ya Ini jeruk ya Daunnya nanti kayak gini Bentuknya Nah habis itu ini buahnya Ini tanaman apa yuk? Cabai 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 Ada yang Cabai Cabai Dan cabai hijau Wah Hebat banget Terus kenapa kok ada cabai hijau? Kenapa ada cabai warnanya hijau? Yang belum matang Yang belum matang Nanti kalau udah matang dia? Warna merah Warna merah Wah Hebat Hebat banget Adik-adiknya Nah ini Kita jalan ke Tanaman apa ini? Ayo Ini ada Apa ini? Kalau masih kecil Bentuknya kayak gini Jambu 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 biji Nanti tanamannya kayak gini ya Seperti ini Ini teman-teman bisa lihat Ayo Tembak Ini tanaman apa? Buahnya ini Ayo apa? Iya Ini adalah Buah Melon 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 Karena masih kecil dia lonjong Nanti kalau udah gede Dia bulat Kubis kol Kol udah pernah gak? Oh pernah ya Ini adalah kol merah Adik-adik Itu ada yang dimakan ular Oh yang ini ya adik Oh iya Iya Ini dimakan belalang Belalang Jadi Kebetulan kalau disini Ulatnya sedikit Tapi lebih banyak belalangnya Dan belalang ada di bawah Nah Selain tanaman-tanaman yang bisa dimakan Ada jenis-jenis tanaman yang gak bisa dimakan Seperti yang ada di belakangnya Mas Bon Ini tanaman-tanaman yang ada di halaman Yang biasanya ada di taman Itu gak bisa dimakan Ini juga gak bisa dimakan Nah Sekarang Mas Bon ajakin keluar nih ya Nah kita mau kenalan sama tanaman apa yang bisa ditanam di luar Ayo Ditebak yuk Wah cantik sekali bunga-bunganya Apa ya? Bunga kertas Bunga kertas Webat banget Bunga kertas ada yang pernah makan bunga kertas? Tidak Mas Tidak Karena bukan dimakan ya Bukan untuk dimakan ya bunga kertas ya Untuk dilihatin Karena kalau kita lihat bunga Kita akan Senang Apalagi bunga yang wangi bisa dicium baunya Oh iya Dan kebanyakan bunga itu wangi teman-teman Ini kita petik bunga Kita bau Nah teman-teman jangan Jangan ragu ya Kalau mau petik Karena semakin Semakin sering dipetik Semakin banyak bunganya Semakin muncul bunga yang lebih banyak Nah di sebelahnya ini Mas Bon ini Ada Bunga yang warna Merah Ayo tiba Bunga apa ini Ini adalah Bunga Rosela Bunga apa Rosela Rosela Ini ada tanaman Coba tebak tanaman apa Lidah buaya Lidah buaya Bukan Apa yuk Daun bawang Daun bawang Wah keren Daun bawang Nah ini daun bawang Buat kita kalau Pengen masak-masak Jadi kita tinggal Petik daunnya Kita cabut Dapat bawangnya Yang ada di dalam sini Dalam rawatan aman Teman-teman Apa aja Ini yang dilakukan Buat Buat Bikin tanaman kita subur Menyikamnya Meniram Terus Apa lagi yang dilakukan Menang pupuk Dipupuk Ya benar banget Habis itu gimana Apalagi Disiram Dipupuk Menyangi rumput Menyangi rumput Benar banget Ini kita Kita Punya alat nih Buat menyangi rumput nih Ini alatnya Buat menyangi rumput Dan buat mengemburkan Laki tanah-tanahnya Nah selain disiram Selain dipupuk Kita juga bisa Menyangi Kita bisa Memangkas Daun-daunnya Jadi adik-adik Dalam pertumbuhan daun Ada daun-daun yang bagus Ada daun-daun yang udah tua Dan Kita harus Membuang daun-daun yang tua Jadi ini ada daun-daun yang tua Ini yang muda Yang warnanya lebih muda Ini kita biarkan Tapi yang bawah-bawahnya Kita buang Nah Ini berguna adik-adik Biar Daun-daun yang muda Itu bisa tumbuh Dengan cepat Jadi yang Yang tua-tua kayak gini Kita Lebih baik dibuang Karena Tugasnya udah selesai Karena yang daun tua Tugasnya udah selesai Digantikan daun yang baru Ada yang mau tanya Oh Reka langsung Reka silahkan Mau tanya apa Itu Kantornya Kakaknya Mas Bon Dimana Oh Ya Kantornya Sama tanaman-tanamannya Kita di Malang Di kota Malang Udah pernah ke Malang gak Ada yang Nenek Lu ada di Malang loh Oh Boleh Nanti Nanti dikabari Mas Bon Katanya tadi Kalau Di Di Yang Daunnya nanti Gosong Emang ayam Ya Kepikiran ayam Kalau digoreng bisa gosong gitu ya Oh ya Oke Nah Ini daun-daun gosong ini Karena sering terkena panas juga Jadi adek-adek Ada daun-daun Ada daun-daun yang kuat Di tempat yang kena matahari Mataharinya terang banget ini Nah Tapi ada beberapa daun Yang dia gak suka Terkena matahari yang terlalu banyak Nah Oke Jadi ada tanaman yang Untuk yang lebih teduh Ada tanaman yang bisa dipanasin Kalau tanaman yang di Yang suka panas Dia dikasih teduh Dia akan lebih lambat Pungguhnya Mereka lagi Mereka mau tanya Mereka lagi Mereka mau tanya Itu kan aku punya Buah tindan Fix ya Nah Itu Itu Kan kita Tinggal Mudik Nah Saat kita pulang Itu Sudah untuk Semua buahnya Dikasih pupuk Apa ya Merak apa ya Ya ini Ini Mas Buon kasih tips ya Gimana caranya Bikin tanaman kita Tetap bagus Kalau ditinggal mudik Yang pertama Tanamannya Itu dipindahkan Ketempat yang teduh Kalau bisa Nah Habis itu Sebelum ditinggal mudik Disiram dulu Biar nanti Kalau nyampe Lagi ke rumah Itu Gak kehausan Jadi biar dia minum dulu Sebelum kita berangkat Mudik Nah Terus Kemudian Tanaman-tanaman yang di luar pagar Atau misalnya ada tetangga Boleh Minta tolong Buat disiram Di hari apa Itu Nanti dipesenin Biar Dia gak rontok daunnya Karena kalau Karena kalau tanaman Ya adik-adik Tanaman adik-adik Kalau dia Kekeringan Kalau dia kehausan Yang dia lakukan Gak mati Gak langsung mati Tanamannya Tapi ngerontokin Daun-daunnya dulu Nah Kalau daunnya udah rontok Habis Baru tanaman Akan mati Nah jadi Kalau ada daun-daun Terlalu banyak yang kering Bergungguran Berarti dia kehausan Bapaknya Sering jatuh Pake apa Supaya dia Bapaknya Bapaknya Sering jatuh Pakai apa Supaya dia Bisa gede Gini Gini ya Ini Ini mas Ban jelasin ya Disini juga Ada tanaman-tanaman Buah Disana juga Ada tanaman-tanaman Buah Nah Setiap fase Pertumbuhan Dia Memerlukan pupuk Yang berbeda Biar gak rontok Pake pupuk Yang untuk buah Sama untuk bunga Gitu Jadi Kalau udah fase Yang seperti ini Mas Bon Kasihnya pupuk Yang buah Biar buahnya Tambah gede Dan tambah banyak Lebah gitu Apa tanaman Buat Masuk ke tanah Apa tanaman Buat Masuk ke tanah Gitu ya Oh iya Ini Ini Kalau na ya Ada bagian-bagian Dari tanaman Yang masuk ke tanah Itu Bagian apanya Ayo Ya akar Aku tahu Akarnya Kita coba kali Wah Ini banyak akar-akarnya Atau Batang Batang Ya Yang di atasnya akar Abis itu batang Abis itu ada yang ranting Tadi disebutin ranting Nah dari ranting Ada daun Kalau enggak daun Ada buah Gitu Mikrofon ya Kalau Kalau Teman-namannya Besar Jadi rumahnya Mas Bon Juga besar dong Enggak harus Jadi Ini Mas Bon Ini kebetulan Ada di rumah Temannya Yang kita pakai Kita pakai Buat nanam Ini kebetulan Besar Tapi ada Halaman-halamannya Mas Bon Yang kecil Tetap kita bisa Tanam disana Itu Kalau Itu kan Kalau Taman Itu Kalau Taman Natat Sin Tapi Mas Natat Mas Namun Tidak apa-apa Halaman yang sempit pun Pasti bisa buat Ditanam Yang penting Ada syaratnya Ada syaratnya Ada enggak tempat Di rumahnya Kak Kelvin Yang kena Sinar matahari Harus ada sinar matahari Ya teman-teman Ya Harus terang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dada Tapi foto dulu Dada Tapi foto dulu Siap Tapi foto dulu Satu Dua Tiga 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 Tiga